Pada awal tahun 2020, di beberapa wilayah kota Tangerang dilanda bencana banjir. Dinas Kesehatan bersama dengan Puskesmas sekota Tangerang membuka posko banjir untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terdampak banjir dan cek kesehatan bagi petugas lapangan. Pada akhir bulan Januari, dilakukan verifikasi RW PHBS tingkat provinsi yang berlokasi di RW 06 Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jati Uwung. Membuka bulan Februari, Dinas Kesehatan Kota Tangerang melunching inovasi untuk ibu hamil yaitu MAK IDEP atau Sistem Pemantauan Kehamilan Terintegrasi dan Terpadu. Pada bulan Maret, Dinas Kesehatan Kota Tangerang kembali melunching Puskesmas baru yaitu Puskesmas Gebang Raya. Di bulan yang sama, COVID-19 masuk ke Indonesia. Pemkot Kota Tangerang siap siaga cegah COVID-19. Dinas Kesehatan telah menyediakan hotline khusus yang beroperasi selama 24 jam untuk pengaduan terkait COVID-19. Awal bulan April, Dinas Kesehatan bersama Puskesmas Sekota Tangerang melakukan rapid test massal sebagai upaya screening dini pencegahan penyebaran COVID-19. Sebagai upaya pelayanan kesehatan terkait wabah COVID-19, pada bulan April 2020, Dinas Kesehatan membuka Puskesmas Panunggangan Barat sebagai tempat isolasi bagi pasien COVID-19. Pada bulan Mei, Dinas Kesehatan mendistribusikan alat pelindung diri atau APD kepada rumah sakit dan Puskesmas yang menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19. Sebagai langkah awal pencegahan penyebaran COVID-19 di perkantoran, pada bulan Juni, Dinas Kesehatan bersama Puskesmas melakukan swab test kepada OPD yang melakukan pelayanan publik. Pada bulan yang sama, Dinas Kesehatan membuat aplikasi Si Cager Jago atau Sistem Informasi Cager Jasa Jaga OTG. Aplikasi ini digunakan untuk merujuk pasien OTG ke rumah isolasi COVID-19 yang berada di Kota Tangerang. Pada awal bulan Juli, UPT Lekesda Kota Tangerang ditetapkan sebagai jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pelayanan kesehatan kembali berinovasi dengan melakukan pelayanan kesehatan secara online. Untuk pelayanan offline, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Masih di bulan Juli 2020, Dinas Kesehatan kembali melakukan swab test. Kali ini, sasarannya adalah pegawai kecamatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Pada bulan Agustus, Dinas Kesehatan Kota Tangerang melakukan seru survei dengan target sasaran sebanyak 3.000 orang, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kekebalan tubuh masyarakat Kota Tangerang. Akhir bulan Agustus, Dinas Kesehatan Kota Tangerang melakukan kursus hijin, sanitasi, dan penyeluhan keamanan pangan yang dilakukan secara online melalui video YouTube. Seiring terus meningkatnya kasus COVID-19 pada bulan September, Dinas Kesehatan Kota Tangerang kembali membuka tempat isolasi COVID-19 di Puskesmas Jurumudi Baru untuk pasien tanpa gejala. Selain Puskesmas Jurumudi Baru, tempat isolasi juga telah dibuka di Rumah Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial. Pada bulan Oktober 2020, kembali ditambahkan tempat isolasi di Kriat Hotel untuk pasien COVID-19 tanpa gejala. Sebagai media komunikasi, informasi, dan edukasi seputar kesehatan di masa pandemik COVID-19, Dinas Kesehatan kembali membuat inovasi dengan melaunching Podcast Kesehatan di bulan Oktober. Pada bulan yang sama, Dinas Kesehatan melakukan motivasi pada pasien COVID-19 di tempat isolasi Puskesmas Jurumudi Baru. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-56 di bulan November, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Organisasi Profesi, dan Tokoh Masyarakat melakukan kampanye 3M dan pembagian masker secara serentak di 13 kecamatan sekota Tanggerang. Menginjak akhir tahun 2020, Dinas Kesehatan menerima beberapa penghargaan. Di pertengahan bulan November, Dinas Kesehatan menerima penganugerahan STBM Award 2020 yang diselanggarakan oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masih di bulan November, Labkesda Kota Tanggerang menerima apresiasi penerap standar nasional Indonesia atau SNI dalam penanganan COVID-19 yang diberikan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Sebagai salah satu inovasi publik, pada bulan November, Cagerjasa mendapatkan kesempatan mengikuti ajang UNPSA atau United Nations Public Service Award 2021 yang merupakan penghargaan inovasi publik tingkat internasional. Pada bulan yang sama, beberapa puskesmas di wilayah Kota Tanggerang menerima penghargaan sebagai puskesmas bebas merkuri yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masih di bulan November, puskesmas tanah tinggi mewakili Kota Tanggerang menerima penghargaan sebagai puskesmas dengan cakupan tertinggi dan keberhasilan pengombatan tuberkulosis tahun 2019-2020 tingkat Provinsi Banten dalam acara Gerakan Banten Eliminasi TBC. Pada akhir bulan November, Dinas Kesehatan kembali menerima penghargaan IPPGBM atau Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat Tingkat Provinsi Banten. Menutup akhir tahun 2020, penghargaan kembali diterima sebagai puskesmas layanan HIV AIDS ramah komunitas yang diberikan oleh Indonesia AIDS Coalition atau IAC kepada puskesmas Cibodasari. Selain itu, pada bulan Desember, Dinas Kesehatan juga menerima penghargaan Innovative Government Award atau IGA kategori kabupaten dan kota terinovatif untuk inovasi cagar jasa yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada bulan yang sama, tempat isolasi pasien COVID-19 kembali ditambahkan untuk menampung pasien COVID-19 tanpa gejala di Hotel City. Demikianlah sekilas kegiatan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tahun 2020. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa jaga imunitas dengan selalu bahagia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!